Hai bunda-bunda, disini siapa yang masih bingung perihal keputihan atau masalah misfi lainnya? Sekarang aku mau share sesuatu yang mungkin dianggap tabu atau mungkin sensitif ya Karena ini aku mau share tentang aroma misfi yang mesti bunda-bunda tahu, oke? Yang pertama, misfi aset itu adalah misfi yang memang dasarnya berbau asam Karena mungkin pH-nya 3,8 sampai 4,5 Terus di misfi kita itu ada bakteri baik, bakteri Lactobacillus yang memang untuk menjaga misfi kita itu agar tetap sehat, terhindar dari bakteri jahat Jadi kalau aroma misfi kita berbau makanan-makanan fermentasi, contohnya kayak misalnya yogurt, terus pape cuka, ya why not? Karena emang itu aslinya misfi itu aromanya seperti itu Nah yang kedua adalah aroma tembaga Nah aroma tembaga itu dihasilkan pada saat kita menstruasi Karena emang kita mengeluarkan darah Dan di dalam bila itu mengandung jahat besi yang pasti otomatis beraroma tembaga Nah itu normal Nah ada aroma yang ketiga yaitu aroma berbau sepertinya kayaknya manis ya Aroma manis tapi ya mungkin itu ada perubahan bakteri Jadi membuat misfi itu aromanya agak-agak manis Tapi jangan bayangkan manis seperti kue, seperti makanan yang dipanggang Tapi berbeda, aromanya itu lebih enak lah gitu kan Selanjutnya misfi kita itu akan berbau seperti bau amonia Nah itu tuh sepertinya udah terpapar urin Urin itu kan berbau amonia ya Nah itu biasanya cenderung ada indikasi nih kita itu katanya kurang cairan Biasanya kalau misalnya sampai misfi kita itu bau amonia Katanya sih kita kurang cairan Kita kurang banyak konsumsi minum gitu Terus misfi kita berbau seperti menyengat Nah aroma menyengat itu tuh dihasilkan ketika kita ngalamin yang namanya stress Stress itu kan berbagai macam ya Efek ketubuh itu berbagai macam Nah stress itu bisa bikin misfi kita juga beraroma menyengat Tapi bukan bau amis atau bau busuk Enggak Tapi aromanya lebih kuat aja Ya karena pada saat kita stress itu Ada kelanjar keringat menghasilkan keringat berlebih Ya kelanjar keringat itu kan ada dua ya Ada apokrin dan ada ekrin Apokrin itu berfungsi untuk mengendalikan emosional kita Mood kita dengan cara mengeluarkan cairan berwarna putih susu Nah terus kelanjar ekrin itu berfungsi untuk mengeluarkan keringat berlebih Untuk menstabilkan suhu kita ketika kita sedang stress gitu Jadi ketika kelanjar apokrin menghasilkan cairan putih susu dan ketemu sama bakteri baik Ya biasanya itu akan menimbulkan aroma yang menyengat ya Sebenarnya aroma cairan susu itu enggak bau Cuma ketika bergabung dengan bakteri baik itu Dari sini menghasilkan aroma yang menyengat dan itu masih normal Oke selanjutnya aromanya itu aroma seperti aroma amis Nah ini sepertinya harus diwaspadai Ini harus diperiksa ke dokter karena memang ada indikasi terkena infeksi Infeksinya banyak diantangnya ada vaginosis Ada bakteri trichomonas Pokoknya banyak pokoknya udah misfik kita udah aromanya udah bau amis Itu memang harus ada tanda-tanda kita periksakan ke dokter Karena itu sudah dinominasi oleh bakteri-bakteri tidak baik ya Terus aroma kita misal misfik kita beraroma busuk Nah ini sudah parah ya karena memang sepertinya ada sesuatu yang ada di dalam Pasti keluarkan tapi belum dikeluarkan santamnya Misalnya kita habis kuret nih Habis kuret itu ternyata tampon ketinggalan Atau misalnya habis lahiran ternyata perbaikan ketinggalan Nah itu kan berbau busuk sekali Atau mungkin ada daerah-daerah sisa yang memang harusnya dikeluarkan Tapi tidak dikeluarkan Pokoknya gitu pokoknya ada sesuatu yang harusnya dikeluarkan tapi belum Biasanya berbaunya busuk Nah gitu jadi buat bunda-bunda harus lebih baik lagi untuk aroma misfik kita ya Karena aroma misfik itu kan dipengalai berbagai faktor ya Dari hormonal, dari aktivitas kita, apa yang kita konsumsi dan sebagainya Oke mudah-mudah pokoknya kalau ada apa-apa segera periksakan ke dokter ya Jangan ditunda-tunda karena kita itu harus sehat Harus sehat Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya